Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan ini adalah lanjutan game tiebreak teman-teman Bagi anda yang belum menyemak game yang pertama, silahkan klik link yang ada di kanan pojok atas Dan kita adalah masuk ke penentuan bagaimana tiebreak game yang kedua Dimana Medina saat ini memegang buah hitam menghadapi Salimova buah putih Dan bagaimana keseruan permainan ini, mari kita simak di Catur Talk Indonesia Intro Balai teman-teman Intertional Master dari Bulgaria tersebut, Nurgil Salimova putih Memulai dengan kuda ke F3, pembukaan reti dimana pembukaan ini sangat mudah ke depan Direposisi menjadi pembukaan yang lain Dan begitu pun dengan Medina mengikuti ia kuda ke F6, G3 sehingga mempersiapkan Vianceto Mengarah kepada Kings Indian Attack Maka pion ke E6, gajah ke G2, lalu D5, Rho KD, dan gajah ke E7, D4, Rho KD, dan pion ke C4 Perlu diketahui teman-teman dengan mengorbankan pion di C4 sehingga disini juga putih memilih pembukaan Katalan Yang merupakan juga pembukaan yang cukup terkenal teman-teman Maka pengorbanan pion C4 diterima Medina Maka montri ke C2 juga kembali mengancam pion A6 saat ini juga mendorong pion ke depan ke B5 Sehingga A4 mencegah hal tersebut terjadi Kuda aktif ke D7, dan kuda juga terlebih dahulu berkembang ke D2, dan C3 saat ini Karena Medina tidak mau disini kuda langsung menerima pion Tetapi ia mencoba mendorong pion, sehingga pion memukul pion Tetapi memang sangat sulit teman-teman dalam teori di dalam posisi ini Ada sebuah rekomendasi memang cukup berisiko harus dihafal B6 adalah sebuah pilihan Dimana terlihat kuda ke E5 dapat membuka akses gajah mengancam benteng Tetapi inilah konsekuensinya Karena hitam akan kuda memukul kuda Memberikan bentengnya dengan kompensasi mendapatkan pion teman-teman Kita lihat bagaimana juga dengan keunggulan pion ini ke depan Yang menjadi dapat dimanfaatkan oleh hitam Semisal gajah mundur kembali Maka dengan 2 sentralisasi kuda Untuk juga sebagai kompensasi atas memberikan kualitas benteng Tentunya ini juga sangat sulit tentunya Di dalam posisi ini Medina juga cukup masuk akal Ia C3 memberikan pion Maka pion memukul pion benteng KB8 saat ini Supaya juga ke depan dapat mendorong teman-teman Lalu juga mengaktifkan gajah Sehingga juga dapat mendorong pion ke sentral ke depan I4 berlanjut saat ini tentunya Dengan mengorbankan pion ke C4 sebelumnya inilah Yang diinginkan oleh putih menguasai penuh betak sentral B5 juga langsung saat ini E5 berlanjut mengusir kuda Kuda ke D5 Maka kuda ke 4 menempatkan di sentral Juga ke depan bermanufar teman-teman Untuk juga mengetek Kita lihat bagaimana langkah menteri ini Untuk memantau juga teman-teman Pion H7 Sehingga saat ini H6 mencegah hal tersebut terjadi Benteng KB1 dan C5 langsung juga mendobrak teman-teman Gajah ke D2 Dimana juga berkembang tentunya menghubungkan benteng satu sama lain Maka pion memukul pion Pertukaran dan B4 Mempersiapkan ada pion bebas ke depan Maka menteri ke C1 juga memantau Pion H6 Disini benteng ke E8 Dimana juga mungkin ke depan membuka space bagi gajah Sebagai defender Tetapi lagi-lagi di dalam posisi seperti ini A5 dapat dimainkan Memang terlihat juga menyeramkan gajah memukul pion Dan perlu diketahui ini harus diabaikan teman-teman Tidak mungkin diterima karena sangat berbahaya ke depan Kombinasi yang terjadi Yang bisa dilakukan adalah Meng-counter attack dengan gajah ke A6 mengancam benteng Misal benteng berpindah Maka gajah ke D3 mengancam benteng Mengancam kuda Disini benteng berpindah misalkan Maka kuda juga ke B6 Dimana lagi-lagi ini memang tidak bisa diterima Karena sangat berbahaya teman-teman Tetapi counter attack yang bisa dilakukan oleh hitam ke depan Cukup juga memberikan feedback Misal kuda ke H4 adalah Karena ini juga ke depan Di masa depan yang dimainkan oleh Salimaufa Dimana mengaktifkan menteri Tetapi disini dapat dimainkan simplifikasi Gajah memukul kuda Gajah memukul gajah Maka disini dapat Gajah juga langsung memukul kuda Pertukaran Sehingga lagi-lagi ini tidak bisa diterima teman-teman Karena montri menerima Ancaman skagmat ini ke depan Tak bisa dicegah di petak H7 Sehingga montri memukul pion H4 Tempoh mengancam gajah Gajah mundur Maka kuda memukul pion juga mengancam benteng Benteng ke C2 Maka kuda menutup saat ini Maka kompensasi sepasang pion di sayap montri inilah Yang menjadi kompensasi bagi hitam Dan jauh lebih unggul teman-teman Namun kita akan melihat bedanya Kita akan balik ke partai aslinya Di dalam pos ini dimainkan cukup logis dari Medina Yaitu dengan benteng ke E8 Maka putih pion ke A5 Menghentikan pion ke depan Gajah ke B7 Maka saat ini tentunya benteng ke E1 Benteng ke C8 mengancam montri Montri ke D1 Kita lihat Supaya ke depan mengaktifkan kuda Menempatkan montri di petak G4 Maka montri baru memukul pion Kuda ke H4 saat ini Langkah kuda juga teman-teman Tempoh mengancam juga sebuah opsi Juga untuk ke depan Memberikan juga simplifikasi pertukaran Tetapi montri ke B6 terlebih dahulu dipilih Dimana juga menekan pion Dan montri ke G4 Sebuah pancingan teman-teman Kenapa sebuah pancingan? Disini H5 dimainkan Supaya ke depan dapat mendapatkan pion Karena ide dari Medina adalah Ingin memakan pion ini Semisal di dalam pos ini Tidak dimajukan pion Semisal langsung Menteri menerima masalahnya Kuda melakukan skak Membuka akses montri Mengancam montri Tetapi teman-teman Di dalam posisi seperti ini Selain pion ke H5 Memberikan dengan percuma Salah satu opsi Ialah dengan F5 Ini adalah opsi terbaik Di dalam posisi ini Enpasan terjadi Maka kuda menerima Memaksa pertukaran Disini mengancam montri Menteri juga memukul pion Memaksa pertukaran Dan juga gajah Dapat menukarkan gajah Dan inilah kira-kira Posisi yang terjadi Kompensasi lagi-lagi Pion sepasang disini Disayap montri Dari Medina Wardah Namun di dalam posisi ini Teman-teman Dipilih oleh Medina Memberikan pion H5 Supaya ia mendapatkan Pion D4 Masalahnya Kuda ke F3 Menjadi keunggulan juga Ditemukan oleh putih Opsi terbaik Dan di dalam posisi ini Lagi-lagi Medina Sebelum menyelamatkan Menterinya Ia justru G6 Mengancam montri putih Memberikan kelemahan Bagi hitam Dan montri G6 saat ini Menteri masih terancam Menteri mundur Maka kuda ke G5 Kita lihat Ancaman skak mati H7 Maka kuda ke F8 Satu-satunya penyelamatan Maka anda Pause video ini Teman-teman Inilah langkah Krusial Yang wajib Ditemukan oleh putih Apa opsi terbaik Langkah brilian Yang ditemukan oleh putih Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Yang bisa menemukan Langkah itu Ialah satu-satunya Benteng memukul Pion B4 Dan inilah Yang membuat Tetap keunggulan Bagi putih Apa idenya Disini Menteri ke G7 Apabila dicoba Menerima benteng ini Kuda misalkan menerima Masalahnya inilah Mengurangi Untuk ke petak F6 Sehingga putih Dapat menguasai petak ini Jelas Langkah ke depan Bahwa skak mat di G7 Tak bisa dicegah Dan walaupun Gajah menerima Sama saja Teman-teman Intinya Mengurangi juga Terhadap petak F6 Sehingga ke G7 Kedepan Ancaman skak mat Oleh sebab itulah Masih dicoba oleh Medina Yaitu dengan Menteri ke G7 Maka tetap juga Melakukan skak saat ini Kita lihat Membuka langsung Diagonal ini Teman-teman Inilah Bagaimana Sebelumnya Bahwa benteng Memukul Pion B4 Sangat Sangat luar biasa Dan juga brilian Diberikan oleh komputer Dan saat ini tentunya Walaupun tidak skak mat Tetapi mendapatkan Perwira Teman-teman Maka gajah juga Kembali mengancam Menteri Menteri ke H4 Menteri ke C2 Menyelamatkan diri Tempo mengancam gajah Maka gajah juga Ke E3 Benteng ke C4 Mengancam menteri Menteri ke H3 Disini juga kita lihat Ancaman terhadap pion Sehingga benteng ke C7 Saat ini mencegah Benteng ke C1 Memaksa teman-teman Sehingga menteri Memukul benteng skak Pertukaran tentunya Dan gajah menutup F6 saat ini Mengusir kuda Kuda ke F7 Kuda ke H7 Dimainkan Tetap juga dilakukan skak Raja berpindah Dilakukan skak Dan saat ini Kuda ke D6 Mengancam benteng Kuda juga ke G5 Mengancam menteri Dan sebuah kombinasi Taktik sederhana Ditemukan oleh putih Benteng memukul gajah skak Sehingga juga Mendapatkan benteng Tempo skak Raja ke F7 Maka menteri Ke H8 Juga mengancam Pion ke depan Disini kuda Ke E4 tentunya Maka tetap juga Teman-teman Menteri juga Melakukan skak Sehingga juga Simplifikasi Mendapatkan pion Waktu yang sama Juga mendapatkan kuda Dan A5 Masih dicoba Dan setelah Menteri ke B7 skak Disini juga Medina Wardah Aulia menyerah Dan selamat Kepada Nurgul Salimova Yang melanjutkan Ke babak selanjutnya Tetapi perlu Diapresiasi Kita tepuk tangan Teman-teman Karena Medina Menciptakan sejarah Masuk juga Ke babak 3 Bahkan babak keempat Video Women World Cup 2023 Dan merupakan Satu-satunya Pecatur Indonesia Yang mencapai level Tersebut Dan berikuti Tingkat akurasinya Ulasan permainan Dari komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Dari Nurgul Salimova 88,5% Dengan satu langkah Brilliant Dan Medina Wardah Aulia 81,9% Demikianlah Pembahasan hari ini Dan jika Kawan-kawan suka Dengan konten Seperti ini Dukung kami Dengan cara Like Sehingga Algoritma Youtube Membus Video ini Dan semakin Banyak Derekomendasikan Bagi sahabat Pecinta Catur Indonesia Dan coba Tuliskan Apa kesan Anda Apa juga Pesan Anda Kepada pecatur Indonesia Dan juga Satu kata kesan Semangat Untuk Medina Wardah Aulia Karena ia juga Dengan lelosnya Ke babak 4 Ia masuk Ke Grand Freaks Woman Sebagai syarat Untuk masuk Ke turnamen Kandidat Dan merupakan Ini kesempatan Yang luar biasa Dan dapat Counter attack Atau comeback Kedepan Pada event Besar selanjutnya Salam catur Tok Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye bye Sampai jumpa